Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini adalah set menu bohemidut hari ini ya walaupun sedang menjalankan bulan puasa tapi menunya tetap wajib sederhana supaya bisa nabung buat beli baju lebaran anak-anak ini 6 butir telur kemudian 3 siung bawang merah dan 6 buah cabai ya diiris-iris semua dimasukkan ke dalam mangkok tambahkan 1.4 sendok teh garam dan 1.8 sendok teh micin kalau tidak suka micin di skip ya kemudian dikocok sampai berbusa kalau pakai micin itu rasanya jadi seperti masakan nenek aku gitu ya nah setelah dikocok berbusa langsung aja kita masukkan ke dalam wajan dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak terjadi gosong mendadak di bagian bawahnya ya nah ini kita ratakan saja telurnya ke bawah seperti ini biar matang merata dan lebih mumbel nah ini kesukaan anak-anak ya tidak mau pakai macam-macam hanya cabai bawang merah miris selah kokoh di bagian bawah kita balik supaya matangnya bolak-balik ya atas bawah matang merata aromanya enak banget ini matangnya cepat ya udah angkat aja kita sisikan kita ke menu berikutnya panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak dan setengah sendok terasi masuk ya ini kita urai kita ratakan ini kita akan membuat sambal matah ya ini biar nanti rasanya lebih sedap pakai terasi terasinya digoreng dilarutkan ini boleh ditambahkan sedikit air terlebih dahulu biar larut saja terasinya nah ini lama-lama airnya juga akan habis dengan sendirinya kita aduk-aduk ya sambil kita tekan-tekan terasinya agar melebur jangan sampai gosong tapi ya kita siapkan bahan sambal lainnya ini bawang merah 7 siung bawang merah dan 15 buah rawit merah setengah sendok teh garam dan 1,8 sendok teh micin setelah itu langsung aja kita siramkan minyak dan terasi tadi ya lalu kita aduk-aduk dan sambal matah sederhananya sudah jadi ini enak banget ya ditambahkan terasi begini rasanya lebih mantap terutama teman-teman yang suka terasi kalau tidak suka terasi terasinya boleh di skip nah telur sudah matang sambal matangnya sudah matang kita akan buat pelengkapnya yaitu sayurnya ini kita aduk dulu rata ya setelah aduk rata kita sisihkan nah ini sisanya masih ada terasi dan minyak ya kita tambahkan 3 siung bawang merah dan 3 buah cabai iris tumis sampai wangi kalau ada bawang putih boleh ditambahkan 1 sampai 3 siung bawang putih masukkan 200 ml air biarkan mendidih tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 per 8 sendok teh micin micin boleh di skip kalau tidak suka diganti dengan sedikit gula setelah mendidih masukkan 1 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih nah ini wajannya kurang besar ya maaf ini kita aduk-aduk aja sampai matang atau sampai bumbunya merata ya nah ini embok itu punya mama angkat ya orang orang suka bumi ya kalau kangkung kadang gak dimasak dilalap aja enak apa aja dilalap enak nah ini udah mulai rata seperti ini ini aromanya enak banget sedep banget walaupun bumbunya minimalis terasinya bikin kuat rasanya dan ini dikombinasi dengan 2 menu yang sudah kita masak itu pas banget teman-teman ya ini udah buat buka wah 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 udah deh dimatikan kompornya oseng-oseng kangkungnya siap disajikan disandingkan dengan sambal dan telur dadar demikian teman-teman resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara and the surrender semaknya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba